di sini ada masing-masing makanan rasional, khususnya lopau, terus sayur saluran, ayam kampung ada, terus rupanya lopau yang ada di sini, termasuk sayur-sayur juga ada, ini sayur lombok ucu, oh khasnya gunung tidur ya bapak ya, oh ya, terus ini opor ayam kampung, wow, banyak banget menunya bapak, kan kuliner kasih ini ke daerah lain, itu bagian ya Alhamdulillah, dari sekian lama kita jualan, banyak sekali dari warga di luar daerah sini, yang disini, langsung sini, tidak hanya cuman singgah atau mampir, tapi langsung sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di jalan Amrita sore ini kita akan mengajak teman-teman semua jalan-jalan lagi di jalan JJLS, untuk melihat res area paling bagus ya di jalan JJLS Gunung Kidul yang juga merupakan proyek baru pembangunan jalan JJLS Tepus Jeruk Wudel Sesi 2 nah, jarak menuju res area Suwana Yasa dari jembatan Rowari Tepus, sekitar 26 km, dan akan ditempuh dalam waktu sekitar 38 menit oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju res area Suwana Yasa JJLS di Kelurahan Kelintur, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul Darah, istimewa Yogyakarta nah, saat ini kita sedang melintas di jalan JJLS Tepus, yang merupakan proyek JJLS Gunung Kidul Tepus Jeruk Wudel segmen pertama, menuju ke arah timur nah, buat teman-teman yang pengen menikmati sensasi berjalan di atas kaca dan indahnya sunset sambil ngopi di sebelah kanan kita ini ada pertigaan menuju Heha Stone Valley dan Pantai Potunggal nah, Heha Stone Valley sendiri merupakan wisata baru di Kapanewon Tepus Gunung Kidul yang menyuguhkan kombinasi dari spot pemandangan pengundungan seribu yang menarik pantai laut selatan, dan resto yang nyaman dengan menu yang bervariasi dan tentu saja menggoda selera selamat menikmati nah, teman-teman, saat ini kita sudah sampai di ujung jalan dari pembangunan JJLS Tepus Jeruk Wudel sesi atau segmen pertama, sepanjang 6,18 km dan saat ini kita berada di Dusun Gembu, Desa Purwoteti, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta dan di depan kita ini ada pembangunan JJLS Tepus Jeruk Wudel, segmen 2 meskipun belum selesai seluruhnya, namun terlihat saat ini tinggal proses finishing saja dan JJLS Sesi 2 ini kalau kita perhatikan sudah bisa dilalui kendaraan ya baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 sehingga bisa dipastikan bahwa liburan Natal dan Tahun Baru bulan Desember mendatang, JJLS ini sudah bisa dilalui untuk berbagai jenis kendaraan selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman saat ini kita berada di Dusun Cakbohol, Desa Purwoteti, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul di depan kita ini ada pertigaan, arah ke kanan akan menuju beberapa pantai terkenal di Gunung Kidul antara lain Pantai Timang dengan kereta gantung atau gondola di atas ombak samudera ini ya yang menantang saat kita menyeberang ke Pulau Timang kemudian bisa juga menuju Pantai Jogan, Pantai Lambor dengan spot snorkelingnya dan Pantai Siung selanjutnya di depan kita ini ada perempatan yang namanya Perempatan Tukluk Balong yang berlokasi di Desa Balong, Kapanewon Giri, Subok, Kabupaten Gunung Kidul arah ke kanan akan menuju beberapa pantai dan wisata terkenal antara lain Pantai Wedi Ombok, Pantai Nampu, Pantai Jungwok ataupun Jungwok Blue Ocean nah kemudian arah ke kiri atau arah utara akan menuju arah Semano atau Wonosari nah kemudian kalau kita perhatikan di depan kita, di sebelah kanan kita ini ada alat berat atau eskavator yang sedang meratakan tanah di sisi kanan bau jalan nah kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri ini terlihat baru dilakukan proses perkerasan atau pengaspalan dan terlihat asfal jalan di sebelah kiri kita atau di bau jalan ini masih basah ya dan kemudian kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini terlihat ada alat berat atau grader yang sedang meratakan tanah di sisi kiri atau di bau jalan nah teman-teman saat ini kita sudah memasuki desa Tileng Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul yang artinya kita sudah sampai di ujung timur jalan baru yaitu proyek JJLS Tepus Jerudel segmen 2 sepanjang 10,925 km nah selanjutnya di depan kita ini adalah jalan JJLS yang sudah lebih dahulu dibangun yaitu proyek JJLS Rongkop Giri Subo nah selanjutnya saat ini kita sudah mulai memasuki desa Cerudel Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta dan kalau kita perhatikan di depan kita ini ada pertigaan dan dari arah pertigaan ini kalau kita ke kanan ini akan menuju ke arah kantor Kapanewon Giri Subo atau ke arah Pantai Sadeng dan kami informasikan bahwa Pantai Sadeng merupakan pelabuhan ikan terbesar di daerah istimewa Yogyakarta nah selain pertigaan yang tadi kita lewati untuk menuju Pantai Sadeng kita juga bisa melewati pertigaan yang ada di depan kita teman-teman tempatnya di sebelah kanan kita nah kemudian kalau kita perhatikan dari sisi bentang alamnya disini terlihat sangat indah, khas dan unik ya yang bentuknya kalau kita perhatikan dari sejak awal perjalanan kita tadi sampai sekarang bentuknya berupa bukit-bukit kecil berbentuk kerucut yang merupakan ciri khas bentang alam Kars nah kawasan Kars yang mementang dari bagian selatan gunung itu Pacitan dan Wologiri inilah yang disebut dengan Gunung Sewu atau Canonical Hills Gunung Sewu dan pegunungan Sewu sendiri mempunyai ciri khas terdiri dari bukit-bukit yang berbentuk kerucut dengan jumlah kurang lebih sekitar 40.000 bukit Terima kasih telah menonton! nah kalau kita perhatikan saat ini kita sudah mulai memasuki desa atau kelurahan ngelindur Kaponewon Giri Supo, Kabupaten Gunung Kitul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan terlihat di depan kita, di sebelah kanan kita ini adalah res area swanayasa yang secara administratif berada di wilayah kelurahan lindur Kaponewon Giri Supo, Kabupaten Gunung Kitul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan perlu kami sampaikan bahwa res area ini dibangun berada di atas lahan seluas 7.500 meter persegi kemudian kalau dilihat dari arsitektur bangunannya tampak tidak biasa ya karena tetapnya berbentuk segitiga dan ini ada res area satu-satunya yang konsepnya seperti jalan tol dan perlu kami sampaikan bahwa res area ini mulai dibangun pada akhir tahun 2021 dan beroperasi pada bulan Maret 2023 dares area Giri Supo, Suwana Yasa dilengkapi dengan area parkir berkapasitas 6 kendaraan besar, 24 mobil, dan 44 motor pada bangunan Limasan 1 dan Limasan 2 disediakan Dine-in dengan kapasitas 120 dan 86 korsi nah kemudian fasilitas yang lain diantaranya ada masjid yang berbentuk segitiga seperti yang ada di depan kita kemudian disini disediakan toilet yang bersih taman di sisi selatan kemudian ada MP Theater terbuka berkapasitas 60 orang untuk bertunjukkan event-event budaya yang ada di sisi selatan nah yang kita lihat di depan kita ini adalah MP Theater yang di depannya ada panggung pertunjukan dengan ornamen topeng nah selanjutnya di sebelah utara MP Theater ini ada kit area atau area bermain anak dengan berbagai macam mainan ya yang ada di sebelah kanan kita nah kemudian kalau kita perhatikan gedung di depan kita yang berbentuk segitiga ini adalah gedung yang diperuntukkan sebagai ruang pameran ATM Center toko souvenir dan VIP Room meskipun beberapa fasilitas seperti ATM Center saat ini belum tersedia dikarenakan faktor pengguna di kawasan ini yang masih terbatas nah kemudian yang nampak di depan kita ini adalah gedung atau bangunan Limasan 1 nah di bangunan Limasan 1 ini terdiri dari berbagai macam lapak antara lain kuliner kemudian juga ada lapak oleh-oleh nah untuk bangunan Limasan 1 ini bisa menambung sampai dengan 120 orang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya maaf bisa meluatnya sebentar ya bisa silahkan maaf dengan Mbak Siapa Mbak Lela menjual makanan di rest area ini Mbak ya iya menjual apa aja Mbak? ada roti, ada jus, ada es buah, es campur buah ada temtam goreng, sempol, empe-empe, brownies iya 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 Ini bolu mini Mungkin tapet Bolu kelapa Mungkin coklat Kalau untuk tempat mbak sendiri Makanan yang paling murah dan makanan yang paling mahal Atau minuman yang paling mahal Dari range harga berapa mbak? Dari harga Rp 2.500 Ada Rp 2.500 Seperti ini Rp 2.500 Pempen Rp 10.000 Terus jusnya dari harga Rp 5.000 Sampai harga Rp 10.000 Ada milter juga Ada minuman hangat Seperti wedang ungu Wedang telang Wedang secang Terus wedang empan-empan Itu ada Campur juga ada Komplis sekali ya Dari makanan atau minuman tradisional Sama yang kekinian Atau modernnya mbak ya Oke terima kasih banyak mbak atas waktunya Iya sama-sama mbak Iya semoga sehat selalu Rejekinya mbak limpah ya mbak ya Amin Amin terima kasih mbak Salih salih Terima kasih telah menonton! Selamat sore bapak Selamat sore mbak Ya maaf bisa menganggung waktunya sebentar Oh bisa Maaf dengan bapak siapa kalau boleh tahu Widodo Bapak Widodo Setelah aku penjual di rest area Suwana Iyasa ya bapak ya Bener Bapak berjualan apa aja pak di rest area ini? Eh disini ada masing-masing Apa namanya? Makanan tradisional khususnya lauk pahok Terus sayur-sayuran bisa disayang Ayam kampung ada Terus Pokoknya lauk pahok yang ada disini Termasuk sayur-sayur juga ada Terus Sayur labu Terus Terus Ini sayur Tolong Brongkos ya bapak ya Kalau Jogja ya Ini sayur labu Oh khasnya gunung tidur ya bapak ya Sayur labu Oh ya Terus ini Opor ayam kampung Wow Banyak banget menunya bapak ya Lalu Bapak Widodo mulai berjualan di rest area Suwana Iyasa ini Mulai bulan apa bapak? Oh kita buka mulai bulan puasa kemarin Jadi sepuluh hari sebelum lebaran kita disuruh buka semua sama pengelolaan sini Kebetulan pengelolanya dari Bungkal dari Kaluran Mindur Terus ini kebanyakan warga disini semua Dan kita makan warga lokal Lalu kalau untuk jam buka sama jam tutupnya dari jam berapa bapak sampai jam berapa? Untuk saat ini kita buka jam Kadang jam 8 kadang 9 Terus tutupnya juga Yang tentu kadang jam 7 sudah tutup Kadang jam 8 sudah 9 Kalau untuk 20 jam 25 jam kita kayaknya belum ini belum Insya Allah mungkin tahun depan atau Kedepannya kita mungkin bisa Kalau jalan lebih ramai kita mungkin bisa 24 jam seperti rest area tempat lain ya amin Lalu kesan-kesan bapak Selaku UMKM yang berjualan atau Apa itu usaha kuliner di rest area Suwana Iyasa ini Apa bapak kesan-kesannya? Kesannya yang pertama itu mengangkat ekonomi masyarakat itu pasti Khususnya di warga lokal Terus Kedua Mengenalkan kuliner kasini ke daerah lain Itu baru saja Ya Alhamdulillah Dari sekian lama kita jualan Banyak sekali dari warga di luar daerah sini yang disini Sebenarnya langsung sini Tidak hanya cuman singgah atau mampir tapi Langsung sini Mencoba membeli makanan Kalau tempat bapak Widodo Makanan yang paling diunggulkan dibanding makanan yang lain apa? Yang paling ditonjolkan biar menarik wisatawan atau Apa? Pemunjung rest area disini bapak apa? Kita yang paling ditonjolkan adalah ayam kampung Ayam kampung Goreng Sama oper yang kampung Nasi merah Makanan kas Gunung Kidulnya Nasi merah Sayur Lombok Sama ayam kampung Terus Ayam kampung juga Minta ada yang di bekar juga bisa Terus yang di goreng juga ada Yang di oper juga ada Selain itu juga ada yang kita bilang juga nila Nila Bekar ada Nila goreng ada Terus semangat nila ada tiket Terima kasih banyak bapak atas waktunya Sama-sama Terima kasih Semoga selalu diberikan kesehatan Rejeki yang melimpah panjang umur Nah perlu teman-teman ketahui bahwa saat ini ada sekitar 18 lapak di rest area Suwana Yasa ini Yang terdiri dari lapak kuliner dan lapak oleh-oleh Nah selanjutnya yang terlihat di sebelah kanan kita ini adalah toilet Nah kemudian di sebelah utaranya toilet ini ada masjid Nah kemudian yang terlihat di depan kita ini ada masjid yang bentuknya cukup unik Di dindingnya dibiarkan terbuka dan atapnya berbentuk segitiga Nah selanjutnya di sebelah utara dari masjid Tadi ini ada 5 sandua yang ukurannya lebih kecil daripada yang di sebelah selatan tadi Nah kesimpulannya rest area yang dibangun oleh Kementerian PUPR ini saat ini merupakan rest area terbaik dan terbesar di JJLS Gunung Kitul Dengan fasilitas toilet yang bersih masjid yang berasitektur unik bisa menjadi salah satu alternatif terbaik untuk beristirahat sejenak saat kita melintas di jalan JJLS Oke teman-teman demikian perjalanan kami pada sore hari ini di rest area giri subuh Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir sampai berjumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rayu dan maturnuun